KURAI SELATAN Pemeriksaan secara cermat terhadap sebanyak 3.100 ekor babi di dua peternakan yang terletak dalam radius 10 km dari peternakan yang dimana ditemukan kasus flu babi Afrika tersebut. Pihak berwenang telah memerintahkan larangan perpindahan atas semua hewan ternak di peternakan-peternakan di Provinsi Kangwondo dan Provinsi Gyeonggi-do selama 48 jam mendatang hingga hari Selasa 10 Agustus pagi. Menteri Pertanian dan Peternakan Korea Selatan Kim Hyun-so meminta kepada seluruh pengelola peternakan agar melakukan segala upaya untuk menghentikan penyebaran flu babi Afrika dengan segera melakukan disinfeksi. Pihak berwenang mengatakan tidak dapat mengesampingkan adanya kemungkinan virus flu babi Afrika itu menyebar bukan hanya di wilayah selatan garis demarkasi militer, terapi juga di wilayah Provinsi Chungcheong Utara dan Gyeongsang Utara. Dengan adanya larangan perpindahan di wilayah tersebut, muncul kekhawatiran akan meningkatnya harga daging babi di Korea Selatan karena gangguan pasokan. Menjelang masa liburan musim panas, harga daging babi pada bulan Juli lalu melonjak 9,9 persen dibandingkan setahun sebelumnya. Terima kasih telah menonton!